Intro Presiden Partai Kadlan Sejahtera Sohibul Iman menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka kemarin. Sejumlah elit PKS turut mendampingi Sohibul dalam pertemuan tersebut. Pertemuan ini pun dinilai banyak kalangan sebagai sinyal merapatnya PKS ke pemerintah. Namun Sohibul membantah hal tersebut dan menegaskan pertemuan semalam sekedar Silaturahim bersama Presiden Jokowi. Apakah PKS akan menyusul langkah PAN yang sudah bergabung dengan pemerintah dan mengubah peta koalisi antara KIH dan KMP? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami di studio pengamat politik Bonnie Hargens. Dan nanti dari DPR akan bergabung bersama kami Ketua DPP PKS Al-Muzamil Yusof. Saat malam Mas Benin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, sama-sama. Pemirsa kunjungan elit PKS ke Istana Merdeka disoroti banyak pihak. Pertemuan itu dinilai sebagai manuver PKS untuk mempertegas bahwa mereka sebagai partai oposisi pendukung pemerintah. Secara mengejutkan, elit partai keadilan sejahtera PKS menyambangi Istana Merdeka guna bertemu Presiden Jokowi Dodo pada Senin kemarin. Ini merupakan momen langka, sebab belum ada satupun petinggi partai dari Koalisi Merah Putih yang menyambangi istana untuk bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi sejak menjadi Presiden setahun lalu. Kecuali para petinggipan yang langsung menyatakan mendukung pemerintah. Presiden PKS Sohibul Iman membantah kedatangannya ke Istana sebagai sinyal untuk merapat ke Koalisi Pemerintah. Dia menegaskan maksud kedatangannya hanya sebatas silaturahmi saja. Tidak ada pemikiran khusus mengenai isu-isu politik, terlebih penawaran maupun menawarkan diri untuk bergabung dengan Koalisi Pemerintah. Sohibul Iman pun menegaskan PKS masih tetap berada dalam Koalisi Merah Putih. Kalau dikatakan apakah kami kemudian mendukung pemerintah, jelas ketika pemerintah punya program yang bagus dan sebagainya kami dukung. Tapi ketika tidak baik ya kami kritik gitu. Dan kami tidak berada di dalam pemerintahan. Tadi saya sampaikan kepada Pak Jokowi, Pak Presiden, saya bilang justru karena kita beda posisi maka kita bisa saling melengkapi. Kalau kita dalam satu posisi tidak bisa melengkapi gitu. Jadi begitu prinsipnya ya. Bagi kami, kami tetap berada di KMP ya. Kami adalah bagian dari KMP. Kami tidak berada di dalam pemerintahan. Sikap politik PKS semenjak Sohibul Iman terpilih menjadi Presiden PKS beberapa waktu lalu memang mulai berbeda. PKS tampak tak seirama lagi dengan partai-partai Koalisi KMP. Misalnya dalam kasus Papa Minta Saham yang menjerat bekas Ketua DPR Setia Novanto. PKS memberikan sanksi sedang untuk Novanto, sementara seluruh partai KMP memberikan sanksi berat. Sowan Presiden PKS ke istana juga mengundang perhatian partai Gerindra sebagai motor penggerak Koalisi Merah Putih. Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Abdul Kholik malah menduga pertemuan itu membahas isu resawal kabinet. Namun dia menolak berspekulasi lebih jauh. Abdul Kholik juga menilai langkah yang dilakukan PKS sama dengan apa yang dilakukan PAN beberapa waktu lalu. Mereka ingin menegaskan sebagai oposisi yang tetap mendukung pemerintah. Meski begitu menurutnya Gerindra tidak merasa dikenati atas langkah manufor PKS itu. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Langsung saja kita dialogkan permasalahan ini. Pemirsa, ini Bang Boni kalau dilihat dari pertemuan tersebut, apa yang bisa kita baca? Apakah langkah PKS ini akan mengikuti PAN atau ada lagi strategi lainnya? Ya, saya kira ada dua hal yang perlu kita perhatikan untuk kemudian kita memahami manufor PKS terakhir. Pertama, bahwa PKS hampir pasti tidak punya sejarah menjadi oposisi di dalam pemerintahan. Selalu menjadi bagian dari pemerintahan. Dan itu kita bisa lihat 10 tahun terakhir bersama SBY. Seberapa kerasnya dulu benturan internal antara PKS dan Demokrat, PKS dan Golkar. Tapi dia bertahan sampai akhir 10 tahun SBY. Dan itu alasan pertama. Yang kedua yang perlu kita perhatikan itu bahwa kondisi PKS sekarang sebetulnya terjepit. Dia ada di dalam sebuah koalisi di mana sebetulnya hatinya tidak di situ. PKS dan Golkar kemarin kelihatan ketidakromantisan mereka itu mulai terungkap. Ketika PKS dalam kasus papa minta saham ternyata mengambil sikap sejalan dengan partai-partai pemerintah. Dan juga hubungan dengan Gerindra saya kira tidak punya dasar yang historik maupun yang kondisional yang membuat mereka akrab. Sehingga agak sulit. Dan betul-betul kebersamaan PKS di koalisi Merah Putih itu karena konsekuensi dari pemilihan presiden kemarin. Jadi menurut saya dalam kondisi yang sedikit merana ini PKS memang mau tidak mau harus membangun komunikasi dengan kekuatan besar yaitu pemerintah. Lagi pula harus kita mengerti bahwa beberapa kader kuat PKS di daerah juga sudah terseret kasus korupsi. Dan ini hampir tergerus secara prosesual ini partai sehingga ada sedikit kegelisahan. Maka menurut saya mengambil posisi sebagai sahabat pemerintah itu memang paling strategis. Tadi Anda sempat mengatakan ada dua hal. Satu diantarannya adalah bahwa PKS itu selalu menjadi bagian dari pemerintah kan. Tapi kita ketahui juga pada saat menjadi bagian dari pemerintahan SBI pun dia tidak sepenuhnya misalnya. Ya justru itu. Dan saya kira PKS ini meskipun sebagai partai baru saya melihat ada satu gejala yang sama karakternya dengan Golkar. Apa itu? Yaitu selalu bergerak dengan dua standar dan selalu ada di dua posisi secara bersamaan. Dan partai lain seperti Demokrat juga sebetulnya punya sindrom yang sama. Dan saya melihat Golkar, PKS ini punya sindrom mengalami Golkarisasi secara serius ya. Artinya dia pandai memainkan dua peran pada satu posisi. Dan inilah sebetulnya ambivalensi yang menguntungkan tapi juga merugikan PKS. Tapi kalau kita bicara masalah politik memang kan memang tidak pernah ada kata putus bahwa saya akan mendukung A, saya akan mendukung B. Ya persis. Tetapi kan politik bukan hanya perkara soal bagaimana mengejar keuntungan. Tapi juga bicara soal konsistensi dan ketegasan sikap ideologis. Ini yang penting. Nah PKS ini kan muncul sebagai partai ideologis. Dan kita semua salut bahwa ini ada partai baru dengan pola manajemen yang modern dan basis ideologi yang kuat. Dia bukan lagi partai patronase yang dibangun di atas satu figur atau satu trah. Tapi di atas satu nilai. Tetapi kemudian justru di dalam pelaksanaannya PKS meng-copy karakter modus vivendi dari partai-partai besar seperti Golkar. Dan ini sebetulnya yang menjadi alasan menurut saya kenapa suara PKS dari pemilu ke pemilu tidak meningkat tapi malah merosot. Dan seperti saya duga dari beberapa tahun lalu bahwa 8% itu adalah sebetulnya target paling tinggi PKS karena masa ideologisnya hanya sejauh itu. Oke. Nah kalau kita baca kan Sohibul Iman ini adalah Presiden PKS yang baru terpilih. Apakah Anda melihatnya ini sebagai strategi baru dari PKS tadi untuk bangkit kembali? Saya kira ya. Saya kira itu saya bilang bahwa PKS dalam situasi yang terjepit. Di dalam tubuh koalisi dia tidak akrab dengan dalam tanda petik ya dengan partai-partai besar yang lain. Dan juga PKS sendiri sedang menghadapi banyak masalah. Kadir-kadirnya tersandung korupsi dan sebagainya. Dan tentu saja harus ada terobosan untuk bisa membuat partai ini bangkit. Minimal dia punya kondisi yang aman untuk membangun kembali organisasi ini. Dan itu hanya mungkin kalau dia bersahabat dengan kekuasaan. Oke. Nah kalau kita melihat ketika kemarin PAN bergabung dengan pemerintah begitu ya dengan KIH itu seperti 100% begitu ya mereka berhijrah. Saya pikir kalau masuknya PAN itu menurut saya positif untuk pemerintah ya. Karena sebelumnya sudah ada satu fondasi Islam politik yang moderat yaitu PKB ada di sana. Nah terus nanti ditambah lagi oleh PAN yang punya afiliasi dengan Muhammadiyah. Ini juga akan melengkapi masuknya Islam politik yang moderat ke dalam pemerintahan. Menurut saya ini positif. Nah sampai hari ini kan PAN juga belum mendapat jatah apa-apa. Nah tiba-tiba PKS masuk. Saya kira satu ini akan sangat merugikan citra pemerintah ya. Yang kedua ini... Maksudnya kalau PKS benar-benar bergabung dengan pemerintah ini akan justru... Kalau PKS akan bergabung dengan pemerintah menjadi bagian dari The Ruling Group ini juga akan justru menjadi beban buat pemerintah. Beban satu karena harus mendapat jatah. Yang kedua ideologinya beda. Kita semua tahu bagaimana haluan politik PKS dan bagaimana garis politik pemerintahan Pak Jokowi. Jadi murni akan menjadi beban. Sehingga memang menarik dan bagus juga bahwa PKS sudah menegaskan tidak akan bergabung ke dalam kubu pemerintah. Tetapi menjadi sahabat. Saya kira itu akan mencari titik aman ya. Dan menurut saya juga tidak usah direspon terlalu serius oleh pemerintah. Karena bagaimanapun PKS tetap bagian dari kelompok oposisi. Dan harus disikapi sebagai oposisi. Oke jadi kalau menurut Anda sebagai seorang presiden Jokowi dalam hal ini dan juga pimpin dari KIH begitu ya harus sebenarnya menolak begitu jika PKS ingin bergabung begitu. Iya dan dalam telusuran kami ya ini kita serius ini. Kita dalam telusuran kami juga munculnya banyak website-website situs-situs yang merusak citra Pak Jokowi. Itu sebetulnya ada desain dari orang-orang yang punya afiliasi dengan partai politik tertentu. Partai politik itu yang kami baca itu bagian dari oposisi. Apakah PKS atau bukan itu nanti ada pihak yang merwenang yang mengusut. Tapi kami melihat dengan jelas bahwa ada afiliasi. Dan artinya kalau misalnya kemudian pemerintah menambah jumlah partai pendukung dengan menarik kelompok oposisi. Lalu mengabaikan fakta bahwa terjadi proses pengrusakan citra sesara sistemik selama ini. Menurut saya itu juga akan tidak fair. Atau mungkin kita bisa membaca pemerintah berusaha merangkul si anak nakal begitu. Karena kan dulu PKS kan memang juga bagian dari pemerintah SBI. Tapi memang terkenal sebagai nakal tadi. Betul. Tapi tidak perlu. Kan untungnya apa? Untungnya apa? Karena kalau kita let's say kita menarik dia supaya kenakalan dalam tanda petik misalnya. Tidak terus berjalan. Tetapi kan kenakalan ini belum mampu merusak sistem ini. Artinya belum menjadi tantangan serius juga buat kekuasaan ini. Maka menurut saya akan lebih elegan kalau PKS tetap ada di dalam kubu oposisi. Yang paling penting adalah bagaimana PKS kemudian melakukan gerakan oposisi secara ideologis. Artinya program-program pemerintah tidak hanya seperti yang dilakukan oleh kader PKS seperti Pak Fahri. Yang hanya memperlihatkan kegenitan yang tidak terlalu perlu. Tetapi bagaimana melakukan gerakan-gerakan politik yang bisa memberi kontribusi positif terhadap kinerja pemerintah. Saya kira itu. Jadi win-win solusionnya sebenarnya Anda melihat tidak harus bergabung. Justru PKS tetap di luar. Tetap di luar. Dan pemerintah pun juga menjaga jarak gitu ya. Tidak langsung merangkul. Dan kurangi kegaduan-kegaduan politik di parlemen yang sangat menjenuhkan dan menurut saya lebih tepatnya memuapkan. Karena banyak manuver-manuver politik dari rekan-rekan oposisi yang tidak penting. Statement-statement yang mengganggu keseimbangan politik tetapi tidak memberi pendidikan politik para masyarakat. Oke. Itu pandangan Anda sebagai seorang pengamat politik. Tapi kalau misalnya nanti benar-benar PKS jadi bergabung dan pemerintah pun merangkulnya. Nah kita akan melihat apakah ada perubahan peta koalisi, peta perubahan kekuatan di DPR. Nanti kita akan membahasnya di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami. Kami akan segera kembali untuk Anda.